HOTMAN PARTY SHOW 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 Pemirsa, kita kembali lagi tentunya masih di HOTMAN PARTY SHOW Baik, segmen kedua kita masih punya Roy Kiyoshi dan masih berbicara mengenai dear netizen yang maha benar Abang silahkan bang Aku tau nih kak Roy, katanya kak Roy ada koleksi beberapa boneka, bener gak sih? Bener, bener banget Ada bawa gak sih kesini bonekanya? Ada, bawa dua Coba kita liat dulu ya, aku ambil ya Ini temen baru aku loh kak Mel Mana sih aku liat dong Tunggu ya Ini boneka diapain? Enggak, karena aku suka koleksi boneka, jadi bonekanya boneka-boneka horror Kayak gitu loh Ada, maaf mau nanya, abang gak suka kalau boneka horror, boneka barbie ada gak? Gak ada lah Hah? tau film Annabelle kak? Ya Ali, ini temen baru aku Hah? Yang satu namanya Rasmawati Rasmawati Oh salah Rasmawati Itu Ayu Ting Ting Nong berarti Oh iya belakangnya Yang satu namanya Richard Richard Ini Pagos kenalin, temen baru aku ini Serem amat bang Ini kalau taruh di tempat tidur? Enggak Ada satu lemari Ini yang cewek Pagos Pagos kayaknya Oh my god Ini lucu deh, ini imajinasi aku Aku lucu nenek-nenek begini Jadi si Luarnya boleh nenek-nenek dalamnya Gimana? Namanya kan Rosmawati ya Rosmawati ya Rosmawati ya terus? Roy maaf Roy Kenapa namanya Rosmawati Indonesia banget? Kenapa gak nama-nama bule gitu? Kan mukanya bule Jacqueline gitu Jacqueline Biar membumi aja lah low profile Udah gitu ya Terus udah gitu dia tuh bisa kayak berubah jaya cantik Tapi kalau jahat hidungnya mengkok Hah? Pak Bos Gimana cara berubah jadi cantik udah kayak begini? Dalamnya cantik Pak Bos Katanya Kak Roy bisa berkomunikasi sama boneka ini Bener gak sih Kak Roy? Berarti di dalam boneka ini kayak ada roh atau apa sih? Apa ya? Energy mungkin ya kalau bisa dibilang Jadi ketika berkomunikasi dengan para boneka pun Saya menggunakan kayak bahasa Mungkin bahasa batin kali Jadi kalau Rosmawati kau sebut apa? Dia tuh kayak Kalau ini gak terlalu banyak powernya seperti mainan biasa aja sih sebenernya Tapi uniknya dia dibuat kayak gini Karena ini belinya di Itali kan Ini kayak nenek sihir ya? Kayak nenek sihir Jadi dia tuh bisa merubah mukanya jadi cantik Gimana caranya merubah? Ceritanya lah ceritanya Di imajinasi kepalanya gitu Kau yang imajinasikan kamu Iya kalau ini emang imajinasi Kalau itu real Terus Kau imajinasikan nenek-nenek jadi cantik untuk apa? Jadi dia tuh si nenek-nenek ini tuh Kayak kalau udah jadi cantik Kamu jadi suka gitu? Ngebut laki orang Oh pelakor Gak jadilah temenan Kelakor Kamu sendiri gak tidurin dia? Enggak lah gila Enggak lah Enggak lah Jadi ya gitu Aslinya tuh hidungnya bengkok Keras mau mati tuh Operasinya salah kali ini Salah Harusnya sama dokternya sama kakak Oh iya Oh iya Oh iya Oke Baik Pemirsa Kita break dulu sebentar ngobrolin so boneka Tapi ada seseorang yang juga masih mencari Ibaratnya Barbie mencari kennya ya Ini dia Kalina Oktarina Kalina Kalina Oktarina tulisannya Oktarani gak bisa Oktarani Oktarina lu ngaco lu Kalina Oktarani Oktarani Kalina Oktarani Oktarani Waktu sama kamu Dia tidak pindah agama Padahal 8 tahun Bahkan ada anak ya Iya Sementara Ada katanya pacar baru Yang agamanya Islam Dia mau Dia sudah pindah agama Apakah dia kurang Deddy kurang cinta sama kamu Gini Waktu pas sama saya Beliau memang sempat Mau pindah agama Waktu sama kamu Waktu sama saya Terus Jadi waktu sempat mau pindah agama Tapi dia mau Mau ketemu sama Almarhum Ujeh Almarhum Uje Ustaz Jeffrey Tapi ternyata Uje meninggal Dan saya tidak pernah memaksakan beliau untuk pindah ke agama saya Dan memang keinginan dari beliau sendiri untuk pindah agama Oh begitu Dan sekarang dia pindah agama Dan kalau sekarang pindah agama bukan karena Maaf ya mungkin kalau saya salah Ya saya minta maaf sebelumnya Tapi bukan karena dia dipindah agama karena Sabrina Atau karena dorongan paksan dari orang lain Setahu saya seorang Dedy Corbusier tidak akan melakukan sesuatu karena paksan dari orang Oh masih cinta ya? Masih muji? Iya dong Bukan muji dong kalau misalkan memang kita baik-baik aja Gak pernah ada masalah kenapa harus menjelek-lelakan orang lain Jadi dia pindah agama bukan karena pacarnya ini agama Islam? Bukan Karena dari siur memang dari itu Dan sebenarnya zaman mereka nikah juga ternyata Dedy udah pernah mengutarakan Ada keinginan gitu ya Ada keinginan Oke Tapi pada saat Dedy akhirnya benar-benar pengen convert ya agamanya Dedy tuh Dedy yang ngomong ke kamu Atau ada orang lain yang ketiga yang ngomong ke Saya taunya itu dari Sabrina sendiri Jadi Sabrina Oh dari pacarnya Dedy sekarang Karena memang kita kan deket banget ya Kita deket banget hampir setiap hari juga kita whatsappan Dan waktu itu Sabrina kasih tau saya bahwa memang Dedy punya keinginan untuk pindah agama Dan mau mengucapkan dua kalimat syahadat di tanggal 21 Kalau gak salah saya lupa lah gitu Terus udah gitu Ada rasa kaget Ada rasa seneng Ada kagetnya juga Kaget seneng dan akhirnya gitu Akhirnya maksudnya ya balik lagi kalau misalkan ada orang Saya tidak bilang agama lain tidak bagus Tapi semua agama tuh mengajarkan hal yang baik Jadi tapi pas di saat dia kasih tau dia itu Mau pindah ke agama saya pasti seneng kan Dan saya selalu mendoakan yang terbaik Apapun itu keputusan dia Oke Ngomong-ngomong kamu olahraganya apa sih kok bodinya bagus? Olahraga saya Oh apa lifting terus? Sekarang lagi males banget olahraga Jadi apa? Menu makan aja Jadi kamu ada yang nanya anak-anak kreatif kok kamu dari dulu sampai sekarang udah punya anak Kan masih kurus juga Oh sering-sering Makanya aja yang diatur itu sering-sering aja kita makan janji manis gitu Sebentar Jadi jangan makan nasi Kalau mau kurus nih jangan makan nasi tapi makan janji manis Oh gitu ya Sering-sering Sakit hati Sakit hati Sering sakit hati Sering sakit hati Kecel Kok mau makan hati intinya? Oh masih dendam Coba deh bang Emang kau masih sakit hati kan? Kau sudah bisa kok masih sakit hati Enggak lah kan emang abang tahu sakit hati sama siapa? Enggak tahu kan? Oh kalau gitu Kayak waktu aku sakit hati kayak aku gitu loh Berarti yang sekarang yang kau bawa sekarang ini tidak membuat kau happy? Bahagia dong Boleh tahu lihat Boleh panggil dong sebentar Panggil dong ajak dong Eh tunggu bentar kalau panggil dia enggak Gua double ya Gua double ya Enggak bisa Jangan dong Jangan gue gue ambil ini Enggak apa-apa ya udah lo bungkus bawa pulang Udah gue ya Kenapa Kalina bisa bilang kayaknya kurus gara-gara sakit hati? Makan janji manis ya Apa gara-gara sama yang dulu apa yang sekarang nih sekarang? Ayolah Ayo abis lanjut Inilah pengganti dia di komuser Kepadannya mirip ya Coba lihat nih Ini coba ini Ini si Rosmawati pindahin dulu Coba-coba Bisa ya Kalina ya Dari yang botak sekarang berambut badannya gedong juga ya Hei Namanya siapa mas? Saya EGAT Siapa? EGAT 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 Masa apa tuh? EGAT Siapa namanya sorry kurang kenceng namanya EGAT EGAT nya dimana waktu kejadian? Hei EGAT EGAT Oke kamu Kamu masih kayak ABG umur berapa sih? Kayak masih berondong Dia suka berondong Bang bentar bang EGAT maaf sorry ya Ini asli gak sih? Oh asli Emang ada yang palsu ya Kamu berapa tahun umurnya? IH 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 IH